Pores Magelangkota menyelenggarakan operasi patuh candi tahun 2021. Operasi yang diselenggarakan secara serentak ini guna meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan tertip lalu lintas dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kegiatan ini digelar selama 14 hari dari 20 September hingga 3 Oktober 2021. Operasi patuh candi 2021 digelar mulai tanggal 20 September hingga 3 Oktober 2021 secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan operasi ini, petugas mengedugasi dan melakukan tindakan simpatik kepada para pengguna jalan. Tak terkecuali di Pores Magelangkota yang menggelar apel gelar pasukan operasi patuh candi. Dalam metode ini juga mengedepankan metode preemptif dan preventif yang bertujuan untuk penurunan level PPKM di masing-masing wilayah. Baik, kami dari Pores Magelangkota tadi sudah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pelaksanaan operasi patuh candi 2021. Untuk kegiatan operasi patuh candi 2021, kita laksanakan CB-nya adalah preemptif dan preventif. Jadi tidak ada kegiatan penegakan hukum. Semuanya sifatnya adalah berisi himbawan-himbawan. Ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi segala peraturan terkait lalu lintas, termasuk juga melaksanakan protokol kesehatan. Jadi harapannya dari kegiatan ini, pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas akan lebih meningkat. Kemudian masing-masing bisa menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas di jalan. Pores Magelangkota menurunkan 55 orang personil dan bekerja sama dengan TNI, Satwa PP, serta Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Kegiatan Operasi Patuh Candi 2021 juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 serta mewujudkan kamsel tip lantas yang mantap.